Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel youtube saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial gitar dari lagu Bandaneira, Biru. Sebelum kita belajar bagaimana cara memainkannya, ada beberapa teknik atau skill yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus bisa membaca tablatur gitar, karena nanti akan saya berikan juga tablatur gitarnya supaya belajarnya nanti bisa lebih mudah. Yang kedua, teknik atau skill yang harus kalian kuasai terlebih dahulu adalah, kalian harus terbiasa bermain dengan petikan jari. Karena full lagu ini menggunakan petikan jari, jadi kalau misalnya kalian baru belajar petikan jari, petikan menggunakan jari, mungkin agak butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kalian yang sudah terbiasa memainkan gitar dengan petikan jari. Oke, lagu ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, yang pertama ada intro atau opening, yang kedua ada verse atau stansa, yang ketiga ada ref atau chorus, yang keempat ada interlude, dan yang kelima ada ending ya. Langsung saja kita belajar bagaimana cara memainkan lagu Bandaneira, Biru. Intro Oke teman-teman, ini adalah bagian pertama, yaitu intro atau opening. Boleh kalian catat dulu kuncinya, kuncinya adalah D on G, dimainkan sebanyak 12 kali. Oke, lalu di baris kedua ada G, A, F crash minor, dan F crash minornya dimainkan 4 kali. Lalu di baris ketiga ada G, A, F crash minor dimainkan 4 kali, dan baris ketiga ini dimainkan sebanyak 3 kali ya. Nah, sekarang kita ke kunci pertama atau ke baris pertama, yaitu kunci D on G, dimainkan sebanyak 12 kali. Posisinya sangat tidak familiar ya, untuk pemula ya. Seperti ini D on G yang dimainkan di lagu Biru. Saya jelaskan dulu penjarian untuk tangan kiri, posisinya. Jari tengah menekan senar 6 fret 3, jari kelingking menekan senar 5 fret 5, jari manis menekan senar 4 fret 4, dan jari telunjuk menekan senar 3 fret 2. Petikannya seperti ini. Oke, posisi jari kiri tidak usah dirubah-rubah ya. Saya jelaskan untuk petikan tangan kanannya. Pertama petik senar 6 dan senar 4 secara bersamaan. Menggunakan jempol untuk senar 6, dan jari tengah untuk senar 4. Lalu petik lagi senar 4 menggunakan jari tengah. Lalu petik senar 3 menggunakan jari manis. Lalu petik senar 6 menggunakan jempol. Lalu petik senar 4 menggunakan jari tengah. Lalu petik senar 5 menggunakan jari telunjuk. Saya ulang pelan-pelan. Oke, seperti itu dimainkan sebanyak 12 kali. Lalu kita pindah ke baris yang kedua. Ada G, A, F crest minor. Dimainkan 4 kali untuk kunci F crest minor. Untuk baris kedua ini hanya dimainkan 1 kali. Jadi setelah kalian tadi membentuk kunci D on G, posisinya berubah sedikit untuk pindah ke kunci G, yaitu seperti ini ya. Oke, saya jelaskan dulu. Jari tengahnya masih di senar 6, fret 3 ya. Di sini jari manisnya masih di senar 4, fret 4. Jari telunjuknya masih di senar 3, fret 2. Hanya kelingking yang pindah sebentar ke senar 4, fret 5. Tapi jari manisnya tetap di posisi senar 4, fret 4 ya. Jadi satu senar ada dua jari yang menekan ya. Seperti ini untuk kunci G. Oke, saya jelaskan petikannya. Dari posisi kunci G tadi, kalian petik senar 6 dan senar 4 menggunakan jari jempol untuk senar 6, jari tengah untuk senar 4, lalu petik lagi senar 4 menggunakan jari tengah, lalu petik senar 3 menggunakan jari manis, lalu petik senar 6 menggunakan jempol, lalu setelah itu petik senar 4 menggunakan jari tengah, tapi sebelum dipetik, kelingkingnya diangkat dulu. Jadi di sini jari manis yang menekan senar 4, fret 4 ya. Lalu petik senar 5 menggunakan pelunjuk, tapi kelingking kembali ke posisi semula. yaitu senar 5, fret 5. Saya ulang pelan-pelan. Oke, itu untuk kunci G. Lalu untuk kunci A, seperti ini. Saya mainkan dulu. Oke. Posisi untuk tangan kiri hanya dua jari ya. Jari tengah untuk senar 3, fret 2, dan jari manis untuk senar 2, fret 2 ya. Yang dipetik adalah senar 5 menggunakan jari jempol, dan jari manis memetik senar 2 ya. Dipetik secara bersamaan. Oke, lalu petik senar 4 menggunakan jari telunjuk. Lalu petik senar 3 menggunakan jari tengah. Lalu petik senar 5 menggunakan jari jempol lagi. Lalu petik senar 2 menggunakan jari manis. Lalu petik senar 4 menggunakan jari telunjuk. Saya ulang pelan-pelan. Oke, seperti itu untuk kunci A. Sekarang kita pindah ke kunci F kres minor ya. Penjariannya untuk tangan kiri seperti ini. Jari telunjuk menekan senar 6, fret 2, dan jari tengah menekan senar 3, fret 2. Petikannya seperti ini. Oke, F kres minor ini dimainkan sebanyak 4 kali ya. Petikannya untuk jari tangan kanan. Petik secara bersamaan senar 6 dan senar 3. Senar 6 saya petik menggunakan ibu jari atau jempol. Lalu senar 3 menggunakan jari tengah. Dipetik secara bersamaan. Lalu petik senar 4 menggunakan telunjuk. Lalu petik senar 3 menggunakan jari tengah lagi. Lalu petik senar 6 menggunakan jempol. Lalu petik senar 3 menggunakan jari tengah. Lalu terakhir petik senar 4 menggunakan telunjuk. Saya ulang pelan-pelan. Oke, seperti itu F kres minornya dimainkan sebanyak 4 kali ya. Oke, sekarang kita pindah ke baris ketiga. Kuncinya masih G, A, F kres minor. Tapi ada yang berbeda untuk kunci G-nya. Penjarian untuk kunci G tangan kirinya seperti ini ya, di baris ketiga. Oke, jari manisnya menekan senar 6 fret 3. Dan jari tengahnya menekan senar 3 fret 2. Petikannya seperti ini. Nah, untuk tangan kanan, petikannya, pola petikannya. Kalian petik senar 6 bersamaan dengan senar 2. Senar 6 menggunakan jempol. Senar 2 menggunakan jari manis. Dipetik secara bersamaan. Lalu ke senar 4 menggunakan jari telunjuk. Lalu petik senar 3 menggunakan jari tengah. Lalu petik senar 6 menggunakan jari jempol. Lalu petik senar 2 menggunakan jari manis. Lalu petik senar 3 menggunakan jari tengah. Saya ulang pelan-pelan. Oke. Lalu untuk kunci A sama seperti intro di kunci baris kedua. G, A, F kres minor. Kunci A nya sama seperti ini ya. Lalu kembali ke kunci F kres minor. F kres minor nya sama seperti kunci F kres minor di baris kedua. Dimainkan juga sebanyak 4 kali. Dan di baris ketiga ini dimainkan sebanyak 3 kali. Oke sekarang kita ke bagian verse. Bagian verse ini dimainkan pada menit 0,48. Kuncinya adalah G, A, F kres minor. F kres minor nya dimainkan sebanyak 4 kali. Dan baris verse ini dimainkan juga sebanyak 4 kali ya. Nah untuk bagian verse ini. Cara memainkannya sama dengan pada bagian intro baris ketiga. G, A, F kres minor pada bagian baris ketiga. Cara memainkannya seperti ini ya. Nah sekarang kita ke bagian ref. Bagian ref ini dimulai pada menit 1,20. Kalian boleh catat kuncinya atau chord nya. Baris pertama ada kunci A. Baris kedua ada kunci G. Dimainkan sebanyak 3 kali. Lalu kunci A. Dan baris kedua ini dimainkan sebanyak 7 kali. Lalu kita ke baris ketiga. Ada G dan A ya. Baris pertama di kunci A. Pencarian tangan kirinya seperti ini. Jari tengah senar 3 fret 2. Dan jari manis senar 2 fret 2. Pola petikannya seperti ini. Caranya untuk tangan kanan. Kalian petik bersamaan senar 5 dan senar 2. Senar 5 menggunakan jempol. Senar 2 menggunakan jari manis. Lalu petik senar 4 menggunakan telunjuk. Lalu petik senar 1 menggunakan jari manis. Lalu petik senar 4 lagi menggunakan telunjuk. Lalu petik senar 2 menggunakan jari manis. Lalu petik senar 3 menggunakan jari tengah. saya ulang pelan-pelan oke itu untuk baris ke satu nah sekarang kita pindah ke baris kedua ada kunci G kunci G nya pencariannya hanya seperti ini ya jadi hanya jari manis di senar 6 fret 3 cara petikannya seperti ini cara memainkannya untuk petikan tangan kanan kalian petik senar 6 dan senar 2 senar 6 menggunakan jari jempol senar 2 menggunakan jari manis petik bersamaan lalu petik senar 4 menggunakan jari telunjuk lalu petik senar 2 menggunakan jari manis tapi sebelum dipetik kelingking kalian untuk tangan kiri tutup di senar 2 fret 3 ya lalu petik lagi senar 4 menggunakan telunjuk lalu petik senar 2 kembali open string kelingkingnya diangkat tangan kiri ya lalu petik senar 2 menggunakan jari tengah saya ulang pelan-pelan oke G ini yang ada di baris kedua coba dimainkan sebanyak 3 kali lalu kita pindah ke bagian kunci A masih di baris kedua dari ref penjariannya seperti ini untuk tangan kiri ya jari tengah menekan senar 3 fret 2 jari manis senar 2 fret 2 pola petikannya seperti ini sama seperti kunci A pada bagian ref di baris pertama ya pola petikannya senar 5 dan senar 2 dipetik bersamaan menggunakan jempol dan jari manis lalu petik senar 4 menggunakan telunjuk petik senar 1 menggunakan jari manis petik senar 4 menggunakan telunjuk petik senar 2 menggunakan jari manis petik senar 3 menggunakan jari tengah lalu kita pindah ke bagian baris ketiga yaitu kunci G dan A ya kunci G dan A ini sama seperti pada baris kedua bedanya G nya hanya dimainkan 1 kali ya lalu A nya juga dimainkan 1 kali dan baris ketiga ini hanya dimainkan 1 kali ya jadi hanya seperti ini cara mainnya seperti itu ya nah sekarang kita ke interlude 1 interlude 1 ini dimainkan pada menit 2,0 kuncinya adalah G dan G ya G dan G ini dimainkan sebanyak 4 kali kenapa saya bedakan antara G dan G atau G1 dengan G yang kedua karena pola petikannya berbeda ya antara G1 dan G yang kedua oke sekarang kita ke G yang pertama dulu oke yang pertama untuk penjarian tangan kirinya seperti ini senar 6 tutup menggunakan jari tengah di fret 3 senar 3 fret 2 tutup menggunakan pelunjuk lalu senar 2 fret 3 tutup menggunakan jari manis pola petikannya adalah kalian petik senar 2 dan senar 6 senar 6 menggunakan jempol atau ibu jari senar 2 menggunakan jari tengah petik secara bersamaan lalu petik senar 2 lagi menggunakan jari tengah tapi sebelum dipetik jari manisnya untuk tangan kiri diangkat dulu ya sehingga menghasilkan ada open string senar 2 petik menggunakan jari tengah di senar 2 lalu petik senar 3 menggunakan pelunjuk lalu petik senar 4 menggunakan jari jempol lalu petik lagi senar 2 menggunakan jari tengah tapi tutup lagi disini jari manisnya di senar 2 fret 3 lalu petik senar 2 lagi menggunakan jari tengah tapi diangkat jari manisnya sehingga menghasilkan ada open string lagi saya ulang pelan-pelan sekarang kita ke bagian G yang kedua G yang kedua ini sebenarnya pola jari untuk tangan kirinya sama saja ya seperti ini ya oke masih dibentuk seperti kunci G yang ke 1 pola petikannya sekarang yang berbeda ya kalian petik senar 6 dan senar 2 menggunakan jari jempol untuk senar 6 dan senar 2 menggunakan jari tengah petik secara bersamaan lalu petik lagi senar 2 menggunakan jari tengah tapi jari manisnya di tangan kiri diangkat sebentar lalu petik lagi senar 2 menggunakan jari tengah nah sekarang ditutup lagi jari manisnya di senar 2 fret 3 lalu petik berurutan senar 4 menggunakan jempol senar 3 menggunakan jari telunjuk lalu senar 2 menggunakan jari tengah tapi diangkat dulu jari manisnya di tangan kiri saya mainkan pelan-pelan untuk G yang kedua ini oke jadi seperti ini G yang ke 1 dan ini G yang ke 2 G yang ke 1 dan ke 2 ini dimainkan sebanyak 4 kali nah sekarang kita ke bagian interlude 2 interlude 2 ini dimainkan pada menit 2,10 baris pertama kuncinya adalah D on G dimainkan sebanyak 12 kali lalu di baris kedua ada G, A, F crest minor F crest minornya dimainkan 4 kali dan baris kedua ini dimainkan sebanyak 2 kali nah sebenarnya dimulai dari interlude 2 ini sampai akhir lagu adalah pengulangan dari semua bagian yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya mulai dari intro, verse, ref, sampai interlude 1 itu semua diulang nanti mulai dari interlude 2 jadi kalian cuma tinggal perlu mencatat atau menghafal mulai dari interlude 2 sampai selesai lagu bagian mana saja yang harus diulang atau bagian mana saja harus dimainkan kita mulai interlude 2 pada kunci D on G ini adalah sama seperti bagian intro D on G yang pada bagian intro saya sudah tidak perlu jelaskan lagi seperti ini cara mainnya dimainkan sebanyak 12 kali nah sekarang kita ke baris kedua dari interlude 2 ada G, A, F crest minor dimainkan sebanyak 2 kali G, A, F crest minor yang ada di baris kedua interlude 2 ini sama dengan G, A, F crest minor yang ada di baris ketiga dari intro atau opening jadi cara mainnya seperti ini oke saya sudah tidak perlu jelaskan lagi lalu kita kembali lagi ke bagian verse bagian verse ini, verse 2 ini dimulai pada menit 2,42 2,42 ya kuncinya adalah G, A, F crest minor F crest minornya dimainkan 4 kali dan baris ini, baris verse ini dimainkan sebanyak 4 kali oke, cara mainnya sama seperti interlude 2 tadi yang kita mainkan interlude 2, baris kedua sama seperti tadi ya seperti ini cara memainkannya itu dimainkan sebanyak 4 kali setelah itu kita pindah ke bagian ref lagi ref yang kedua ini dimainkan pada menit 3,13 kuncinya pun sama ya sama dengan kunci ref yang sebelumnya ada A untuk di baris pertama lalu ada G dimainkan 3 kali lalu ada A baris kedua ini dimainkan 7 kali sama seperti ref sebelumnya yang kita mainkan lalu di baris ketiga ada G dimainkan sekali dan A dimainkan sekali jadi saya sudah tidak perlu jelaskan lagi kalian tinggal cek di bagian sebelumnya tinggal dipelajari lagi nah sekarang kita ke bagian interlude 3 interlude 3 dimainkan pada menit 3,53 cara memainkan interlude 3 sama dengan cara memainkan interlude 1 ya kunci G dan G dimainkan sebanyak 4 kali seperti ini oke seperti itu G1 dan G2 dimainkan sebanyak 4 kali nah sekarang kita ke bagian akhir lagu atau bagian ending bagian ending ini dimulai pada menit 4,1 ending ini kalian cuma harus memainkan kunci D on G D on G yang seperti di intro D on G ini dimainkan sebanyak 70 kali kalau sesuai dengan lagu aslinya ya cara memainkannya seperti ini ya oke teman-teman itu tadi tutorial gitar dari saya untuk lagu Banda Neira biru walaupun kebanyakan chordnya adalah kunci dasar atau open chord biasa tapi posisinya agak sedikit berbeda dengan kunci biasa yang biasa kita mainkan jadi dilatih pelan-pelan karena kalau chordnya berbeda atau chordnya belum biasa kita mainkan maka perpindahannya pun nanti akan sulit dilakukan jadi harus dilatih pelan-pelan pastikan dulu chordnya atau posisi jari tangan kiri kita sesuai dengan tablatur yang tadi saya berikan oke semoga bermanfaat selamat belajar selamat menikmati